Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat untuk perintah Allah Jadi menjalankan sholat jubur Mudah-mudahan kita selalu beri kesehatan Kekuatan untuk selalu melaksanakan perintah pinta Allah Subhanahu wa ta'ala Aamiin Kedua kalinya sholat dan salam Semoga tetap terimaan kepada cuyungan Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam Para keluarga sebadah pengikutnya termasuk kita semua Bapak Ibu hadir wa hadir wa rahimahullah Hari ini merupakan hari pertama dari Yang praktek baik ya Good practice Tentang kultub yang dulu pernah ada di kampus ini Dan beberapa saat kemudian berhenti dan Alhamdulillah Kita sekarang ini menyambung lagi atas kerjasaman Bidua ayat penumpang kemudian dan penghadir ke masyarakat Dengan taafi kemacetan terbiak Mudah-mudahan ini langsung terus dalam rangka untuk kita saling meniapkan Saya kira-kira semua ini sudah banyak yang punya ilmu tentang agama Tetapi mungkin kita ini perlu saling mengingatkan Watawasawbelehamde Watawasawbelehamde Barangkali mungkin kita ini terlupa karena beberapa hal Sebab tidak mustahil bahwa dalam kehidupan kita ini Ada sesuatu penting yang seringkali kita lewarkan Dan ini sebenarnya terjadi Kenapa itu harus jadi karena memang Setelah saya mengamati itu Orang itu berubah itu karena pikiran Bukan karena ilmu yang dibikir Banyak orang yang pendidikannya digi Tetapi kemudian dia berbuat tidak baik Itu bukan karena pendidikannya Tapi karena lingkungannya Kalau saya kaitkan dengan satu pemikiran Teoretik dari Al-Buzari Dan beberapa hari ini Teruskan saya sering membaca buku-buku yang pernah saya kuliah Saya kuliah pada waktu dosen Jadi Bulu Buzar malah sering saya membaca buku-buku dari buru-buku saya Kalau saya kuliah satu dosen saya termasuk Saya jadikan bahwa misalnya ini kuai satu, kuai dua, kemudian hadis Hadis tiga, hadis empat Nah itu kita kasih bulus salam Nah saya sering membaca-baca dan ternyata menarik juga Misalnya salah satu yang saya peroleh dari Pak Puto Rahmat Loh Meliakan yang kemarin kita bicara dengan dia Kalau ini kan salah filsakat Termasuk filsawat berikan Al-Bazali itu kan membati setiap jiwa menjadi empat Yang pertama adalah ruh, yang kedua kol, yang ketiga akal, yang keempat nafsu Ruh itu kan kekulir, Ruh umid ambil Ruh menjadi, Ruh itu tidak boleh dibalaskan rukus Allah Tetapi ada yang menerjemahkan, Ruh itu ada dua, Ruhul Qudsi dan Ruhul Jahzadi Kalau Ruh Kudis itu yang tidak bisa, itu tidak bisa nampak, tapi Ruhul Jahzadi itu adalah Ruh atau semangat untuk melakukan sesuatu yang baik, itu adalah Ruhul Jadi kita ingin melakukan sesuatu yang setuju, itu sebenarnya adalah bagian ruh, jasad kita Untuk itu kan ada yang tahu bagaimana kita menyemani diri dengan ruh jika kita, jadi punya semangat untuk melakukan sesuatu secara setuju Nah yang kedua itu adalah kol, hati, dan hati itu selalu mengajak kepada kebaikan Orang yang salah buat hatinya akan mengatakan bahwa ini tidak baik, orang melakukan sesuatu kebuatan yang melanggar agama Hati luarannya selalu mengatakan bahwa ini tidak baik, bisa dibuatkan dengan ilmiah misalnya ada tes keju juga Sering ngomongnya itu kan berbeda dengan apa ya, ada tes keju juga, maka kelihatan semua Apa yang dia sampaikan dimulut dengan hati yang ada di dalam dirinya itu Maka seringkali antara hati dan ucapan berbeda Nah kemudian akal, akal itu adalah untuk menimbang mana yang baik dan berburu Maka ketika akal itu berfungsi dengan optimal, maka dia akan berada pada wilayah-wilayah yang baik Tapi ketika akal tidak berfungsi secara optimal, maka dia akan masuk ke wilayah-wilayah yang tidak baik Ini yang namanya nafsu lagi Nah nafsu itu kan macam-macam Nafsu itu kan ada nafsu makan, nafsu sec, nafsu jahat badan Menurut Pak Bunda, nafsu itu tidak perlu dibunuh, tetapi diarahkan pada hal-hal yang baik Kita nafsu makan tidak boleh dibunuh, nanti kan malah buruk, bahkan sakit Tetapi diarahkan pada hal yang benar Makanya ya sekalian dengan kapasitas kita tidak boleh berlebihan, termasuk minum bagaimana minum yang baik, dan seterusnya gitu Nah, jadi akal ini bagaimana bisa menangkah antara kebaikan dan keburukan Ketika akal berfungsi normal, mesti kebaikan akan menjadi Nah, ternyata akal itu tidak berjalan secara normal Setelah saya melihat temukan ada seorang, misalnya kasus tahun 2000-21 itu Ada seorang jaksa, jaksa ini terkena jujir Tapi kemudian satu saat itu dia korupsi Korupsi, dan ternyata setelah dikerusuri Korupsi itu gara-gara istri mudanya itu minta rumah dan mobil Nah, ternyata akal itu tidak bisa berfungsi dengan keluarga Kita ada lingkungan keluarga yang mempengaruhi kita Maka tadi saya katakan akal itu berfungsi dengan optimal juga dijumpai oleh lingkungan Ada lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan bermain Lingkungan, lingkungan politik, lingkungan ekonomi Itu ternyata berpengaruh terhadap akal kita ya Maka itulah kemudian petua agama itu kan Langkah selai kumpulan itu dalam akal itu menjaga akal kita agar Akal kita berfungsi secara aktif Untuk itu ada orang yang mengatakan ya Orang meter ketika dihadapan istrinya jadi goblok dada itu memang diambil Hanya itu Orang meter tapi sudah dihadapan itu tidak diambil Tengah-tengah itu Karena memang lingkungan itu bina pengaruhi yang sangat berat terhadap Untuk itu Pentingan kita itu memfungsikan akal yang dibuat oleh lingkungan yang memadai Maka kita di kampus ini perlu berbahagia lah Kita perlu berbahagia Karena kita berada pada lingkungan yang bagus Biah ilmiah, biah islamian Itu menjadi satu hal yang penting di dalam hidupan kita ini Yang bisa menjaga muluah kita, akhlak makmudah kita Karakter kita Itu juga salah satunya adalah lingkungan itu Untuk itu Menjadikan penting bagi kita Bagaimana kita di semua tempat menciptakan lingkungan-lindungan yang lain Sebab lingkungan yang kita bagikan menjadi virus Seperti semua orang Di dalam melakasakan sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh Kata-kata Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan Dan ini nanti akan jalan terus dan cacau yang sudah ada Dan ini secara bergantian Terus urus, terus dari sekiranya Terus bisa memberikan itu untuk di tempat ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih